Kita berada di Lembah Batu Gunung Bunda Lembah Batu Gunung Bunda Lagi jalan sekarang mau camping lagi ya teman-teman ya Sekarang beda sama Bapak Ovel tuh Dan ibu adik di belakang Sekarang kita mau ke Lembah Batu di daerah Gunung Bunda ya Sampai nanti disana 2 menit Kita udah nyampe dari jam berapa ya Jam 5 Jadi sekarang nih kita istirahat dulu Terus masang tenda 1 jam lagi Udah sih udah selesai Oke Kayaknya gak memungkinkan kau ngeliatin Tempatnya dulu karena udah malam Jadi hari ini kita ada di Lembah Batu yang kemarin pul terus Baru hari ini kita bisa Sayang sekali hujan Udah suara Sudah suara Hujan bang jadinya Kita agak repot Mendirikan tendanya Karena hujan Lumayan makan waktu Ini jam sebelasan Kita masih ngobrol-ngobrol sama main gitar Melesa Itu kan ada handphone yang lain tuh Itu khusus buat ini yang Gak bisa yang di atas modus Gak bisa jalan Menual Oh enak-enak ya bang Nah lah Usa apa Apa lu mau tiduran Lu mau ambilin charge buat Iya Ambil dong Pakai charger yang 1 jutaan Enggak kalau dia bisa berarti ya Bom dia Oke selamat malam Hari ini kita akan memasak Bahuan kolor Bahan-bahannya adalah Kol Kelor Masak loh Sedangkan perabotannya Penggorengannya seperti ini Sama Buat Oles-oles ininya Minyak sama Cugi-cugiannya Kita Telurnya dulu Telurnya 2 ekor E2 butir Kita masukkan Nah Yang namanya Kolnya Kita belah dulu Kita cuci dulu bang Jangan airnya lagi kotor Ini aja nih Nih Oke Cukup seperti itu Karena gak ada Paleman Ini lebih baru-baru lagi Kita ada siris bang Cukup segini dulu ya Takut gak Muat Kita Masukkan Kita Taburkan penyedap rasa Secukupnya Secukupnya Mari gak ada rasa Sekarang nih Rasakan Kita ada Nanti toppingnya adalah Topping Ayam Teruskan rasanya Dulu bang Sebelum di ini Kurang Sudah cukup Kita masukkan dulu minyak ya bang Sedikit demi sedikit Jangan semuanya Tapi nanti Ada buat pembagian ratanya Harusnya mentega bang Ini karena Gak ada yang bawa mentega Ya Eh kelebihan Kita ulok-ulok dulu Ulak-ulok Ulak-ulok selesai Lus-lus ya Biar apa Mari kita nyalakan Apinya Waduh Kayak debus nih Suhirnya nih Suhirnya Kita menggunakan Ayam Suhir Mana sendoknya tadi Apakah udah panas Kayaknya Kalau udah kurang bang Sudah mulai Manas Kita cemplungkan Sesendok demi sesendok Ini rasanya Sungguh nikmat Bang Bukannya Bukannya kan Korn itu Hah Yoi Kornnya kurang kecil-kecil Tadi suruh buru-buru Sabar Kita kasih Suhir-suhiran ayam Pada juga menggunakan Apa namanya Yang dari sapi itu Beneng Bukan Atau sapi Bukan Atau ampua Bukan Yang Yang bisa Setin Kornet Kornet Ya Kembar Ini belum Panas Ntar Nunggu Panas Sampai Menggelora Nanti kita Makanya Menggunakan Ini bang Saos Kita balik Bang Wey Cakep Ini buat usaha Jualan di sekolah SD Lumayan Bang Oke bang Kita kecilin dulu Bang Apinya Jadi sausnya Biasa menggunakan Mayonnaise Atau saus ini Bang Ini nanti Topinya Macem-macem Ada pakai Kornet Apa ya Pakai sarden Jadi nanti Sesuai ini Harga Ini namanya Bang Dan telar Karena topinya Ayam Bawa one color Iam Kita lihat Apakah Mongol Wau Udah bang Matang Kayaknya Nih Coba lihat Tengahnya Belum Lihat Ya kan Tuh Matang Bang Tuh Sepertinya Sudah matang Bang Ini Udah Agak Gosong Matang Udah Bang Man Kehasinan Selalu Banyak Banyakan Ini Banyakan Masako Inilah Namanya Bak One color Cocok Untuk Gemilan Camping Dimanapun Oke bang Silahkan Mencoba Semoga Sukses Buat usaha Juga Sukses Mari kita Coba Mencoba Enek Enek Kok bisa Gini Sih Ngumpal Tapi Ugetnya Kurang Mantap Pagi Guys Saat ini Waktu Sudah Jan 5 Lewat Sudah Mulai Pagi Suruh Setidak 20 Raja Celcius Sisi Sisi Kita Likmatin Ya Pagi 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 Nyo Sisi 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan kita ini Di samping sini ada Buat Ini dia pintu masuknya Lanjut Itu untuk nomor 2 Eh nomor 3 ini Sekarang nomor 4 ini Dan selanjutnya Di sini ada Di sini juga ada musola atau gajabu juga nih Ini gajabunya Jadi 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 Ini letaknya itu dari Ini letaknya itu dari Tenda biru ini yang nomor 10 Ini di depannya Di depannya langsung Ini nomor 11 Ini nomor 11 Di sebelah Di sebelah Di sebelah sini Itu Toiletnya 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 Ada jongkok Ada duduk Sekarang lagi bersih Toiletnya Kita Langsung Toiletnya Langsung Toiletnya Sampai paling bawah Dan Sampai paling bawah Sampai paling bawah Dan 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 Ternyata Di bawah Ada kolam juga Ada gajabu juga Ada gajabu juga Ini biasanya gajabu itu buat masalah juga Biasanya gajabu itu buat masalah juga Biasanya gajabu itu ada ikan Biasanya 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 ada ikan Ke depan kantin ini bang Di depan kantin Kesana Tenda kita nih Yang merah dan meniru Sekarang kita mau ke atas dulu Lihat, kita cek Lumayan anggiat Ah, udah telat kita Matahatnya udah nampak Ini puncak gunung salak Ini dia Puncak gunung salak Wah Wah Harusnya tadi bang Jam setelah tujuan aja Eh, jam setelah tujuan, jam 6 aja Setelah tujuan sekarang Oh, kita gak main, kayak belum disana Mana? Nah, di atas Oh, itu kabayan bang Itu kabayan Betul Berasa dekat ya Betul Itu bukit kabayan tuh bang Di atas Apa sih namanya rumah yang tingkat itu Ini pintu gerbang Masuk ke lembah batu Kita, kalau datangnya pasti Dari depan sini Masuk ke tempat papiran Segini Dan lepannya langsung Salah Tepat papiran itu langsung Sawah Lagipada mengkuning Sebentar lagi panen-panen Satu bulan, dua bulanan Kanungnya sawah Terima kasih Salah Saya mengisi Doang Pengen bakal dibuat lagi tuh Bukan bakalan sih Nggak siap nih Mungkin gue diketah Bulung saya lakukan Bulung saya lakukan ya Terima kasih kita sarapan dulu bang makan nasi goreng langsung di depan sungai makan dulu bang semuanya Halo selamat pagi ya bersama kami Koki Barbar hari ini kita ke lembah Gunung Bundar tempatnya di pemijahan ya di Gunung Bundar 2 ini ada sungainya kali ini saya akan memasak kolak berhubung beberapa hari lagi kita bulan Ramadhan ya kan kolak ini berada di posisi kedua setelah gorengan satu saya akan saya akan tutorial membuat kolak supaya nanti kalau buang kuasa bulan Ramadhan kita masih bisa camping kita bisa bikin kolak seadanya bandungnya adalah ubi nah kita pakai ubi ungu vitaminnya banyak oh itu gimana singkong pasar dong singkong baru metik baru nyabut jangan nyambut dari mana belilah beli oh iya santan oke ini santannya merk sama daun salam di Galemba oke eh daun salam apa namanya ini padang oke kita kupas dulu hubungnya berhubung kita seadanya bang eh gulanya belum aduh gula merah gula merah gula merah dari jawa kalau dari Medan gula itu itu kita kupas dulu hubungnya jangan gitu ya enggak doang kita kan pembersih pencinta alam kita alam bukan eca doang yang pencinta alam eca aura ya kita lupas dulu lupas dulu sekarang lupas ini kok begini bang tuh kita bolek tengahnya loyang ke kanan sah lari kita bolek nah itu ya kita cuci dulu ya berhubung malos kekarinya ikinya disini aja oh lumayan Hai ah ini Bang pakai sabun bersih jangan buah sampah sembarangan ya ingat ya kalau nyuci nggak apa-apa air-air gunungan sampahnya kita potongnya tipis-tipis aja biar cepet mateng karena singkong ini agak lama itu agak lama ternyata bagi empat Bang Oh bagi empat sini nah kita bagi tiga aja karena hubinya gede nih hati-hati cara empat potongnya nah ini bagi tiga sama agak gede dikit itu Bang setelah kita potong-potong semua ya sudah kita cuci potongnya hasilnya udah bagus potongannya baru kita isi air sampai tenggelam namanya tenggelam tapi ketutup air bukan ketutup kosir Bambang cukup segini udah tenggelam semua udah oke Wah baru kita nyalakan kita tutup belum mendidih nanti setelah mendidih baru kita masukkan gula merah Hai don salam sama santan-santan beda usaha dan salam lebih beranggung itu apa di Andan pandan nanti kita tunggu setelah beberapa saat nanti kita lihat baru kita semua semuanya ini kita masukkan kembali ya oke tunggu kemudian teman-teman kita-kita lagi mau berenang dulu nih semuanya ini di dek satu ada di dek satu eh bermesalah dong pegangan dong pegangan Ayo Bang lu dari tadi ngajakin ngupanya duluan lu gimana coba No no ya menek banget ya selamat menikmati selamat menikmati inilah kita masukin gula selamat menikmati 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 banyak bang banyak oke sampai ketemu lagi di masak barbar berikutnya selamat selamat menjalankan dengan koki barbar selamat menjalankan selamat menikmati 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 di depan Indomaret kan waktu itu pernah yang lo makan gado-gado lupa gue jalurnya, tadi kayaknya jalurnya melambung, sama aja keluarnya susu itu juga oke guys, hari ini kita udah mau menuju ke rumah dua hari, tempatnya mantep banget, sampai ketemu di next trip camping berikutnya join ya oke, selamat menjalankan ibadah Ramadan ya, mudah-mudahan panjang umur sehat semuanya bisa melaksanakan ibadah Ramadan dan sampai ketemu lagi setelah lebaran kita berharap semuanya ikut ya, sekalian kita apa namanya, halal bihalal, oke oke, thank you thank you guys semuanya oke, selamat menikmati oke, selamat menikmati oke, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati